Intro Nama Asa Firda Inayah kembali viral jadi bahan rujakan warganet lantaran cuwitannya yang mengaku nama baiknya telah tercemar Melalui akun twitter pribadinya at asa underscore afi dia mengaku bahwa dirinya telah disama-samakan dengan sosok Natali Seorang yang sering mengunggah photoshure Lalu sebenarnya siapa sosok afi yang sedang ramai dibicarakan Afi adalah seorang yang suka mengungkapkan pemikiran-pemikirannya dengan menuliskannya di media sosial khususnya facebook Mengutip dari suara.com dia perempuan kelahiran 23 Juli 1998 di Banyuwangi, Jawa Timur Pada tahun 2017, namanya cukup dikenal karena tulisan-tulisannya yang menuangkan tentang agama dan toleransi Selain itu, namanya semakin naik setelah dia mengunggah tulisannya yang berjudul warisan Tulisan yang diunggahnya di FB pada 15 Mei 2017 itu bahkan telah puluhan ribu kali dibagikan oleh pembuna lain Bahkan, lewat karyanya itu dia mampang di berbagai televisi dan diundang oleh Bapak Bupati Banyuwangi hingga Pak Presiden Namun, seorang yang memiliki anagram atau nama Pena Afi Nihaya Faradisa kemudian tersandung kasus plagiarisme Sejak saat itu, namanya yang cemberlang dan dipuji-puji seketika mereduk Kali ini dia kembali menggegarkan jaga Twitter karena utasnya dia menceritakan tentang fitnah yang diterimanya Tiba-tiba ada kabar dari orang terdekat saya bahwa sebuah akun dengan username at ourfoir menyebar fitnah saya merupakan Nathalie Lanjutnya Melalui utas itu, dia menceritakan bagaimana kronologi awal dan juga melampirkan screenshot dan juga tag terkait ceritanya Menurut ceritanya, Nathalie adalah seorang yang disinyalir sebagai pekerja seks dan suka mengunggah foto bugil Sementara Afi dikenal seorang Muslim yang berhijab Beberapa warganya justru membandingkan sosok Afi dan Nathalie Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait kebenarannya dan akun Twitter at ourfoir yang menjadi awal permasalahan pun telah dihapus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!